Oh anda gak mampu nahimunkar, gak apa-apa Terus aja dakwah sudara Yang penting jangan maki-maki yang lagi nahimunkar Kita bagi-bagi tugas Yang mampu dakwah dakwah Yang mampu hisbah-hisbah Yang mampu jihad-jihad sudara Memang tidak semua orang Ada orang bagus dakwahnya sudara Tapi begitu hisbah amar ma'ruf nahimunkar Dia tidak punya kemampuan Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatannya Mungkin karena faktor usianya Atau mungkin karena faktor prioritas pilihan perjuangan Dia kiai pimpinan pondok pesantren Muridnya ada 20 ribu Kalau dia ikut amar ma'ruf nahimunkar Besok ditangkep di penjara Bagaimana santri yang 20 ribu Oh kalau begitu dia gak usah ikut Cukup dia ajar santrinya saja Gak apa-apa sudara Bagi tugas Bagi tugas Ini jangan yang dakwah penuh kelembutan Dan lupa diri Nyalain-nyalain yang amar ma'ruf nahimunkar Apa itu amar ma'ruf nahimunkar Begitu tuh Keras kasar Bukan tarak nabi Itu teroris Begitu juga sudara Orang yang amar ma'ruf nahimunkar Yang jihad Banyak Tapi dia gak mampu dakwah dengan lembut Nah tiap hari kerjaannya perang Disuruh lembut gak bisa Disuruh ceramah aja dia teriak-teriakan Memang udah begitu modelnya Gak apa-apa Teruskan Teruskan Gihad Teruskan Amar ma'ruf nahimunkar Lalu bagaimana dakwah yang penuh kelembutan Serahkan kepada ahlinya Kan banyak orang-orang yang ahli dalam kelembutan Dalam kearifan Dalam kebijakan Bagi-bagi tugas sudara Jangan Yang jihad So jago Jangan merasa dirinya paling hebat Paling benar Paling berani Sebentar Kiai yang dakwah dengan lembut Dikinak Apa itu kiai tembut-lembut Kayak kuih apem Dalam kurung Taatilah Ulil amru kamu sekalian Siapa ulil amri Ulama dan umar Sudara Nah lalu kenapa Kalau gak pakai hati Di atofkan Ada isarat Bahwa kita wajib taat kepada ulil amri Kalau Ulil amrinya ikut Allah dan rasulnya Kalau ulil amri Baik ulama Ataupun umar Tidak ikut Allah Tidak ikut rasulnya Haram Untuk kita ikut kepada mereka Jadi karena itu Sudara taat kepada Allah Mutla Taat kepada Rasulullah Mutla Taat kepada ulama dan umar Bersara Tidak mutla Sudara Saratnya Mereka ikut Allah dan rasulnya Mudah-mudahan Ulama dan umar kita ikut Allah dan rasulnya Dan saya juga ingin ingatkan Bahwa ulama-ulama yang hak Tidak akan pernah bisa Berdampingan dengan ulama-ulama batil Sampai hari kiamat Hak dan batil akan selalu berperan Bertempur Saring menjatuhkan Sudara Mana kalah hak dan batil bertempur Kita umat Islam Wajib mendukung yang hak Habib dengan Habib Ribut Lihat Yang satu hak Yang satu batil Yang dibela yang mana Hak Kiai Ami Kiai Ribut Lihat Mana yang hak Mana yang batil Yang dibela yang mana Ada Kiai Hak Habibnya Batil Bela yang mana Bela Kiai Ada Habib Hak Kiai batil Bela yang mana Bela Habib Bukan karena Habibnya Karena hak Ada Kiai Hak Ulama Hak Umarok Batil Bela yang mana Ulama Tapi ini dibalik Umaroknya Hak Ulamanya Batil Bela yang mana Umarok Jadi kuncinya Hak atau batil Sudara Makanya saya pernah ditanya Habib Rezek Mau ditanya Apa pertanyaannya Kiai Mekiai Boleh berantem Gak Saya jawab Wajib Yang nanya Kaget Kok wajib Habib Ya bu Ya Kiai Mekiai Wajib berantem Kalau Kiai Yang satu hak Yang satu Batil Wajib Tapi kalau Kiainya Sama-sama Hak Haram Mereka bertikai Sudara Kalau Habibnya Sama-sama Hak Haram Mereka bertikai Sudara Kira-kira Jelas ya Jangan ntar pulang dari sini Kata Habib Rizik Kiai Mekiai Busu berantem Gak begitu Maksudnya Yang hak Dengan yang Batil Tapi Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Di negara Republik Indonesia ini Ulama dan Kiai Yang istiqamah Masih lebih banyak Dibandingkan Mereka-mereka Yang jalan Menyimpang Dalam kebatilan Sudara Alhamdulillah Makanya Jangan jauh-jauh Yaitu dari Majlisnya para Habib Majlisnya para Kiai Ikuti mereka semua Sudara Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita Amin Ya Rabbal Alamin Nah karena itu Setelah panjang lebat Saya sampaikan tadi Tentunya masih ada Yang keempat dan kelima Yang keempat dan kelima Saya tidak bahas lagi Sudara Tapi saya hanya sekedar Mengingatkan Ahlus sunnah Wajamaha Wajib Cinta kepada Kedua orang tuanya Cinta kepada Keluarganya Dan cinta Kepada Segenap Umat Islam Kenapa ini Saya tekankan Soal orang tua Sebab Zaman sekarang Ada kelompok-kelompok Yang mengatakan Sangat Islam Tapi kurang Ajar Orang tua Jadi kalau orang tuanya Dianggap bukan kelompok Dia yang tidak ada urusan Bagi dia gurunya Lebih hebat dari orang tua Kadang-kadang Sudara Dia tidak menghormati Orang tua Sampai-sampai Anak perempuan Yang ikut Majlis tersebut Mau kawin Cukup Ustadznya aja yang kawinin Tidak ada urusan 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 Tinggi kedua orang tua kita Sudara Jangankan orang tua Yang beriman Kepada Allah Yang muslim Sampai kedua orang tua Kafir saja Tidak boleh Kita kurang ajar Ini didikan Ahlus sunnah Wal jamaah Sudara Orang tua Taruh di kepala Selama orang tua kita Tidak memerintahkan kita Maksiat kepada Allah Wajib Untuk kita ikuti Kita patuhi Sudara Orang tua kita itu Kunci kita masuk Surganya Allah Ridha Allah Firidha Walidin Ridha Allah itu ada Diridha kedua orang tua Dari mana itu Majlis-majlis Atau organisasi-organisasi Atau kelompok-kelompok Yang seenaknya menisahkan Anak dari orang tuanya Mengajarkan anak Kurang ajar Kepada orang tua Ahlus sunnah Wal jamaah Menjunjung tinggi Kedua orang tua Di atas kepala Sudara Jangankan beriman Kafir Sekalipun Tidak boleh Kita kurang ajar Sudara Maka itu saya mau tanya Ahlus sunnah Indah tidak? Indah tidak? Makanya tadi saya katakan Ini madhab cinta Sudara Ini bukan madhab bukut Bukan madhab hikib Bukan madhab benci Madhab kasih sayang Kita diajarkan Cinta sama kedua orang tua kita Cinta sama keluarga kita Cinta sesama umat Is Islam Sampai-sampai Sudara Nabi mengatakan Kepada para sahabat Unsur Kata nabi Hei umat islam Tolonglah sudaramu Yang zalim Maupun yang dizalimi Sahabat bertanya Ya Rasulullah Nansuruhu Inkana Mazluman Tentu kami tolong dia Kalau dia itu Dizalimi Wakaifanansuruhu Inkana Zaliman Tapi bagaimana Cara kami tolong dia Kalau dia sendiri Yang berbuat Zalim Bingung sahabat Jadi nabi kasih tau sahabat Tolong sudaramu Yang zalim Maupun yang dizalimi Sahabat bertanya Ya Rasulullah Kalau yang dizalimi Tentu kita bela Tapi kalau yang zalim Bagaimana belanya Apa kata nabi Alayhi salatu wassalam Tahjuzuhu Anzulmihi Kau tegah dia Dari kezalimannya Fadhalika Nasruh Begitulah cara Menolongnya Subhanallah Jadi kalau ada Sudara kita Yang zalim Tolong Caranya Cegah dia Dari kezalimannya Ada Sudara kita Nenggak minuman keras Jangan ditinggal Tolong Bagaimana Bagaimana nolongnya Cegah dia Jangan sampai dia Menenggak minuman keras Jadi tolong dia Bukan beliin minuman keras Kalau ada Sudara kita judi Tolong Cegah dia Dari perjudiannya Ini nabi yang suruh Sudara Jadi jangan dulu Kita mengangkuk Bersaudara Sesama orang beriman Manakala kita dapatkan Sudara muslim kita Berbuat maksiat Kita biarkan Korupsi Kita biarkan Dudi Kita biarkan Melakur Kita biarkan Minuman keras Kita biarkan Haram Gak boleh Tolong dia Selamatkan dia Jangan lupa Nabi mengatakan Sudara Dalam satu hadis Yang lain Masalul mu'minin Fitawadihim Wataruhumihim Wata'atufihim Kamasalil jasadil wahid Idastakamin hu'udwan Kada'allahu Sa'iru jasadib Sahari walhumma Kata nabi Alayhi salatu wassalam Perumpamaannya Orang-orang yang beriman Di dalam Kasih sayang Sesama mereka Di dalam Cinta kasih Sesama mereka Di dalam Pergaulan Sesama mereka Kamasalil jasadil wahid Bagaikan tubuh Yang satu Idastakamin hu'udwan Kalau salah satu Anggota tubuh Mengeluh Menderita Karena suatu penyakit Tadak ala husa'iru jasad Seluruh jasad Ikut mengerit Ikut menderita Ikut peduli Bisahari walhumma Sampai-sampai Seluruh jasad Gak bisa tidur Karena meriang Sudara Subhanallah Subhanallah Saya mau tanya Kalau di tangan kita Ada bisul Besar itu bisul Ngebuat sakit Kira-kira Kepala ikut pusing Tidak Biasanya Badan meriang Tidak Kalau kepala pusing Badan meriang Bisa tidur Yang bisul Tangan Yang sakit Tangan Kepala peduli Ikut pusing Sekujur badan Peduli Ikut meriang Mata peduli Gak bisa tidur Begitulah Nabi mengumpamakan Persaudaraan kita Sudara Nabi kasih tahu Perumpamaan Orang yang beriman Seperti itu Artinya Umat Islam ini Harus bersaudara Bagaikan tubuh yang satu Kalau ada Sudara kita Menderita Itu bagian tubuh kita Peduli dong Jadi jangan melulu Orang cerita Mari kita tegakkan Persatuan Mari kita bersaudara Tapi dia tidak peduli Dengan penderitaan Saudaranya Omong Kosong Kalau ada Sudara kita yang bodoh Tidak punya ilmu Itu Sudara kita Itu bagian tubuh kita Duka dia Duka kita Derita dia Derita kita Sudara Yang punya ilmu Terjun Ajarkan Bimbing Bina Selamatkan dia Dari jurang Kebodohannya Itulah persaudaraan Orang yang beriman Kalau ada Sudara kita Miskin Kelaparan Melarat Sudara kita Itu bagian Itu bagian tubuh kita Kita harus peduli Kita harus peduli Orang kafir Orang kafir Yahudi Itu bukan urusan orang Arab Itu urusan umat Islam Peduli Doh Al-Masgidil Aqsa itu milik kita Kok sampai puluhan tahun Dikuasai oleh orang Dikuasai oleh orang-orang Yahudi Kemana umat Islam Yang saat ini di dunia jumlahnya 1,8 miliar Kita seperti lumpuh Di depan Yahudi Sudara Innalillahi wa inna ilaihi roja'u Jangan kan ke Arab sana Takkala Sudara kita Dibantai di Ambon Dibantai di Poso Itu perempuan kita Sudara di Poso Hampir 100 orang Dibugilkan Ditelanjangkan Di arah Keliling kota Oleh Laskar-Laskar Kristus Itu Sudara kita Itu perempuan kita Sudara Harus kita peduli Jangan begitu dikasih tahu Ah itu urusan orang Ambon Itu urusan orang Poso Itu bukan urusan kita Haram Jadi kita mesti rasakan Penderitaan mereka Sudara Begitu juga Kalau ada Sudara kita yang maksiat Dia nenggak minuman keras Dia judi Dia melacur Sudara Itu Sudara kita Dia lagi melakukan kemunkaran Dia menuju kehancuran Dunia dan akhiratnya Dia lagi berjalan Menuju siksa Allah Itu Sudara kita Bagian tubuh kita Selamatkan dong Dari kehancurannya Jangan dibiarkan Sudara Haram Tapi orang sekarang beda Giliran kita mau selamatin Dibilang anarkis lah Dibilang keras lah Kasar lah Ditubuh cara urus lah Hei Sudara Kalau mereka kita biarkan Siksa adab api neraka jahannam Yang sangat pedih Menanti orang-orang yang ingkar kepada Allah Anda tahu Siksa neraka yang paling ringan Sudara Itu kerikil neraka jahannam Ditaruh di telapak kaki Isi kepala otak mendidih Sudara Itu yang paling ringan Kesian itu Sudara kita Nah maka itu Ayo mari Sudara Tunjukkan uhwah kita Ya Kita tidak wajib semua Harus melakukan apa yang kita tidak mampu La yukarifullohu La yukarifullohu nafsan Illya Wusaha Allah tidak memberikan beban kepada seseorang Kecuali Sesuai kemampuannya Oh anda tidak mampu Nahimunkar Tidak apa-apa Terus saja dakwah Sudara Yang penting Jangan maki-maki yang lagi nahimunkar Kita bagi-bagi tugas Yang mampu dakwah dakwah Yang mampu hisbah-hisbah Yang mampu jihad-jihad Sudara Memang tidak semua orang Ada orang bagus dakwahnya Sudara Tapi begitu hisbah Amar Ma'ruf Na'kimunkar Dia tidak punya kemampuan Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatannya Mungkin karena faktor usianya Atau mungkin karena faktor prioritas pilihan perjuangan Dia kiai pimpinan pondok pesantren Muridnya ada 20 ribu Kalau dia ikut Amar Ma'ruf Na'kimunkar Besok ditangkep di penjara Bagaimana santri yang 20 ribu Oh kalau begitu Dia tidak usah ikut Cukup dia agar santrinya saja Tidak apa-apa Sudara Bagi tugas Bagi tugas Ini jangan yang dakwah penuh kelembutan Lupa diri Nyalain-nyalain Amar Ma'ruf Na'kimunkar Apa itu Amar Ma'ruf Na'kimunkar Begitu itu Keras Kasar Bukan cara Itu teroris Begitu juga Sudara Orang yang Amar Ma'ruf Na'kimunkar Yang gihad Banyak Tapi dia tidak mampu dakwah dengan lembut Nah tiap hari kerjaannya perang Disuruh lembut Tidak bisa Disuruh ceramah saja Dia teriak-teriakkan Memang udah begitu modelnya Tidak apa-apa Teruskan jihad Teruskan Amar Ma'ruf Na'kimunkar Lalu bagaimana dakwah yang penuh kelembutan Serahkan kepada ahlinya Kan banyak orang-orang yang ahli Dalam kelembutan Dalam kearifan Dalam kebijakan Bagi-bagi tugas Sudara Jangan yang jihad Sok jago Jangan merasa dirinya paling hebat Paling benar Paling berani Sementara kiai yang dakwah dengan lembut Dikina Apa tuh kiai lembut-lembut Kayak kuih apem Ada yang ada yang begitu Ada Dia hina Sudara Sombong Sok jago Gak boleh Sudara Kadang-kadang di masjid Yang dibuka kitab Soat Tuharoh Ediklah media Itu tiap hari ngaji di masjid Babnya Tuharoh Yang diomongin air dulu Lama-lama jamaah jadi mujair semua Saya mau tanya Sombong tidak Sombong tidak Allah gak suka manusia sombong Sudara Lama gitu saya ajak Kita bagi-bagi tugas Nah sebelum saya akhiri Saya berikan analogi Perumpamaan Dakwah Dakwah Dan amar ma'ruf Nakimunkar Hisbah Disingkatnya hisbah Bahasa figihnya Hisbah Hisbah itu Amar ma'ruf Nakimunkar Dakwah dan hisbah itu Kalau diumpamakan pekerjaan petani Ibarat menanam padi dan memberantas hamak Dakwah dengan lembut itu nanam padinya Sudara Hisbah dengan tegas itu memberantas hamaknya Termasuk membunuh tikus yang merusak Nah Kalau di seluruh Indonesia Para habaib Para kiai Setiap hari sibuk dengan dakwah yang lembut Tidak ada yang hisbah Sibuk bangun pesantren Sibuk ngajar di masjid dan musolah Sibuk zikir, ibadah, ta'bud dan lain sebagainya Tapi Yang perang lawan korupsi tidak ada Yang perang lawan pelacuran tidak ada Yang perang lawan perjudian tidak ada Yang perang lawan beraneka ragam Kok munkaran tidak ada Kondisinya sama seperti Petani se-Indonesia Tiap hari Sibuk menanam padi Tapi hamaknya tidak diberantas Sudara Jujur, saya mau tanya Kalau kita ramin-ramin menanam padi tiap hari Hamak tidak diberantas Kira-kira panennya bagus atau rusak? Rusak Rusak, kesian Capek, capek-capek Kita didik orang, dirusak Capek-capek Kita didik anak, dirusak Sudara Capek Begitu juga sebaliknya Kalau para habaib Para masyaib Para kiai So, Indonesia Semuanya tiap hari Sibuk Perang lawan pelacuran Perang lawan perjudian Perang lawan narkoba Perang lawan minuman keras Perang lawan korupsi Perang lawan aliran sesat Perang lawan kememekaran Sibuk Tapi tidak ada yang dakwah Kadang bangun pesantren Kadang buka majlis di meskid Kadang buka kitab Kadang ngajar caranya wudu Bagaimana, Sudara Sibuk semua Perang sudah Memengkar Itu sama juga Petani se-Indonesia Sibuk semuanya Tiap hari Bunuh tikus Padinya tidak ditanam-tanam Saya mau tanya Tiap hari Kita bunuhin tikus Jadi, Sudara Sampai setahun Terus sampai setahun Setahun panen apa? Panen tikus Nah, berarti Petani yang kerdas Petani yang ideal Petani yang Komprehensif Dia nanam padi Dan dia memberantas Hamak, Sudara Tapi kan Tidak semua petani Mampu Ada yang pinter nanam padi Tidak pandai memberantas Hamak Tidak apa-apa Tanam saja padinya Bagaimana hamaknya? Minta bantuan Sudaranya Yang mampu Memberantas hamaknya Sudara Dengan kerjasama yang baik Antara keduanya Seperti tadi Saya mau tanya Kalau padi ditanam Hamak diberantas Kira-kira Panen bagus tidak? Insya Allah Begitu juga ulama Ulama yang ide Komprehensif Mantap Mencontoh Nabi Sudara Kalau Dia mampu dakwah Dan dia juga Melakukan Hisda Tapi gak tiap ulama Mampu Kan tadi Sudah saya katakan Orang kalau udah tua Kok disuruh Demu Sudara Dari mana datangnya? Orang udah tua Kok disuruh Angkat senjata Perangnya Gak bisa Bahkan Siti Aisyah Raudiallahu Ta'ala Anha Pernah berfatwa Laki-laki yang penakut Makruh Ikut dihan Sudara Itu fatwa Siti Aisyah Loko makruh Bahkan ada ulama Mengatakan Laki penakut Haram Ikut dihan Kenapa? Sebab kalau dia ikut Nanti takutnya Nularama yang lain Sudara Jadi Siti Aisyah Bila kalau udah penakut Suruh di rumah aja Jangan dipaksa Jihad Itu kan karakter Sekarang dia ikut Jihad Temennya lagi semanget Tembak musuh Dia lagi teking-king-king Temennya lagi semanget Allahu Akbar Dia lagi mikir Ya bini gue Bagaimana bini gue? Bisa kacau perangnya Sudara Artinya apa? Ada ulama Mampu gak? Wah Enggak mampu Hizbah Ada ulama Mampu Hizbah Enggak mampu dakwah Enggak apa-apa Sudara Enggak apa-apa Yang mampu dakwah Teruskan dakwah Nge Dengan lembut Tapi Tolong Doakan Sudara-sudaranya Yang sedang melakukan Hizbah Begitu juga sebaliknya Yang Hizbah Dengan tegas Teruskan Tapi Jangan lupa juga Di sela-sela ibadahnya Doakan Beri dukungan Kepada ulama-ulama Yang dakwahnya Dengan penuh Kelembutan Indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau ulama Dengan ulama Saling kerjasama Menyempurnakan Sudara Kira-kira Kita bisa jaya Tidak? Bisa menang Tidak? Karena itu Saya mau tanya Siap bersatu Siap berjuang bersama Siap saling menghormati Takbir Takbir Saluh alam nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini udah Ini udah keberapa nih Ngomong terus-terus Sampai subuh Urusannya Masya Allah Kira-kira yang saya sampaikan Gelas tidak? Ya bukan Kalau kita mau cerita panjang Sampai subuh juga Alaminah Sebagai penutup Saya ingin memanfaatkan Kesempatan ini Untuk memberikan Sejumlah informasi Sekaligus untuk Klarifikasi Insya Allah Sebagaimana Anda Sudah sama tahu Bahwa sejak Tahun 98 Saya Tidak sendiri Saya dengan kawan-kawan Dari kalangan Para haba'i Para kiai Para ustad Kalangan santri Pondok pesantren Dan lain sebagainya Mendirikan organisasi Front Pembela Islam FVI ini Bukan partai politik FVI ini Adalah Organisasi Islam Yang Bermadhab Akidah Ash'ariyah Dan Bermadhab Fikih Syafi'i Artinya FVI Adalah Organisasi Ahlus Sunnah Waljama'ah Nah FVI Banyak fokus Pada Bidang Hisbah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Tapi Tapi Bukan Berarti Da'wah Tidak Kami Kerjakan Bukan Da'wah Kami Kerjakan Juga Jihad Kami Geluti Juga Ada Saat Terjadi Pertikaian Di Ambon Di Poso Kami kirim Anak-anak Buda Kami Untuk Bertempur Di Sana Bersama Umat Islam Yang Lainnya Menyelamatkan Kau Muslimi Bahkan Sampai Hari Ini Posko Posko Kami Di Ambon Maupun Di Poso Masih Tetap Dalam Keadaan Siaga Kami Tidak Mau Lagi Ketolongan Seperti Dulu Nah Kemudian Tidak Sampai Disitu Kita Juga Peduli Dengan Jihad Yang Ada Di Palestina Yang Ada Di Rohingya Yang Ada Di Kashmir Yang Ada Di Thailand Selatan Patani Yang Ada Di Moro Dan Lain Sebagainya Tapi Memang Di Indonesia Yang Banyak Disorot Adalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Yang Ingin Saya Sampaikan Singkat Saja Bahwa Kami FVI Betul Kami Tidak Menolak Atau Tidak Memungkiri Bahwa Sering Terjadi Crash Bentrok Antara Kami Dengan Pengusaha Pengusaha Maksiat Dengan Preman Preman Yang Membackingi Berbagai Macam Tempat Maksiat Hanya Yang Perlu Saya Klarifikasi Bahwa Dalam Posedur Perjuangan Front Pembela Islam Posko FVI Mana Saja Di Seluruh Indonesia Mana Kala Ingin Berjuang Menutup Suatu Tempat Maksiat Wajib Untuk Memulai Dari Dakwah Terlebih Dahulu Jadi Tidak Boleh Ujuk-ujuk Amar Ma'ruf Nakimunkar Tidak Boleh Sudara Dakwah Dulu Itulah Yang kami Sebut Prosedur Setandar Jadi Kami Mulai Dakwah Dulu Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Sudara Memberikan Nasihat Kepada Yang Punya Tempat Maksiat Kalau Udah Nggak Bisa Kami Laporkan Kepada Yang Berwenang Baik Mulai Dari RT RW Lura Camat Bupati Sampai Kepada Gubernur Begitu Juga Tentara Polisi Kami Surati Dan Semua Kami Arsipkan Nah Kalau Itu Semua Juga Nggak Didengar Kami Minta Ketemu Kami Minta Dialog Kami Dialog KedPRD Kami Dialog Dengan Gubernur Kami Dialog Dengan Pemilik Masyiat Karena Kita Nggak Boleh Nutup Pintu Dialog Sudara Nabi Sendiri Dulu Diajarkan Ola Allah Kepada Orang Kafir Dialog Nabi Disuruh Dialog Atau Orang Kafir Kita Mesti Dialog Apalagi Yang Bukan Kafir Sudara Wajib Untuk Dialog Nah Kalau Dialog Dialog Ini Tidak Membuahkan Hasil Kami Mengambil Jalan Lain Yaitu Dengan Melakukan Demo Demo Itu Pilihan Berikut Nggak Ada Ujuk Ujuk Demo Sudara Demo Itu Maksudnya Unjuk Rasa Mungkin Selama Ini Kami Kilih Surat Hurufnya Kekecilan Pejabat Nggak Bisa Baca Jadi Kami Demo Pakai Sepanduk Hurufnya Gede Biar Bada Baca Itu Kan Filsafat Sudara Mungkin Selama Ini Kami Dialog Dengan Bahasa Lembut Nggak Kedengeran Jadi Kami Dateng Demo Pakai Speker Yang Gede Biar Semua Dengar Suara Itu Sudah Tidak Mempan Duga Nah Kami Ada Tahapan Tahapan Lain Tahapan Ultimatum Tahapan Peringatan Dan Seterusnya Kalau Semua Jalan Mantuk Maka Kami Kembalikan Ke Masyarakat Yang Melaporkannya Jadi Kita FI Nggak Ujuk Masyarakat Yang Lapor Ini Di kampung Kami Ada Tempat Judi Bagaimana Kami Tuntun Itu Prosesnya Bisa 6 Bulan Bisa Satu Tahun Bisa Dua Tahun Kami Tunggu Dengan Sabah Kalau Bisa Ditutup Tanpa Ribut Kenapa Mesti Ribut Sudara Nah Biasanya Kalau Sudah Setahun Dua Tahun Gagal Kami Kembalikan Masyarakat Kami Kumpulkan Masyarakatnya Bapak Ibu Laporan Anda Sudah Kami Terima Sudah Kami Laksanakan Ini Bukti Bukti Kerjaan Yang Sudah Kami Lakukan Tapi Semua Batal Gagal Sekarang Terserah Anda Mau Apa Kadang Kadang Masyarakat Ambil Jalan Yaudah Kalau Memang Ini Semua Sudah Gagal Pemerintah Tidak Mau Tahu Kami Masyarakatnya Akan Bertindang Pada Posisi Itu FBI Akan Ikut Masyarakat Sudara Apapun Resikonya Walaupun Resikonya Kami Akan Dikatakan Melanggar Hukum Main Hakim Sendiri Mengambil Memenang Polisi Yang Jelas Kami Sudah Mengikuti Prosedur Yang Ada Kenapa Kami Prosedur Karena Kami Menghormati Pemerintah Kita Tidak Boleh Melangkai Pemerintah Kita Tidak Boleh Melangkai Umarok Sudara Kita Tidak Boleh Sebelum Kita Lapor Ke Umarok Kita Menhakim Sendiri Haro Pemerintah Kita Angkat Untuk Melaksanakan Tugasnya Cuma Yang Jadi Persoalan Mana Kalau Pejabat Dengan Penjahat Berkolaborasi Kerjasama Dalam Masyiat Masyarakat Hanya Ada Dua Pilihan Satu Duduk Jadi Penonton Saja Atau Berdiri Melakukan Perlawanan Kami Dari FVI Milih Yang Kedua Kami Diri Kami Lawak Kami Tidak Mau Untuk Menjadi Penonton Sudara Nah Yang Begini Inilah Ada Akhirnya Begitu Bentro Baru Masuk TV Sudara Nah Jujur Saya Mau Tanya FVI Lagi Dialog Emang Ada Di TV FVI Tulis Surat Emang Masuk Di TV Nggak Ada FVI Demo Damai Sambil Tahlil Zikir Ada Di TV Giliran Ngegerbok Baru Masuk TV Kami Turun Di Aceh 1.300 Raskar FVI Termasuk Dari Jawa Timur Dari Jawa Timur Ini Hampir 400 Pemuda Kami Kirim Ke Aceh Pada Saat Terjadi Tsunami 4 bulan Kita kerja 100 ribu mayat Kita evakuasi Kita cari mayatnya Masukkan ke kantong mayat Solatkan Kuburkan 100 ribu mayat Ada Masuk TV Nggak ada Turun di Padang Turun di Jogja Turun di berbagai daerah bencana Bangun sekolah-sekolah darurat Bikin dapur-dapur umum Sudara Buat Juga Kesehatan-kesehatan gratis Untuk para pengungsi Ada Masuk TV Tapi giliran FVI lagi ngeplang Liberal Masuk TV Tiap hari Ustel Kejadiannya sekali Busuk radio Tiap hari Udah 5 tahun Masih disetel lagi Tinggal orang Jawa Timur Yang nggak tahu apa-apa Kok FVI ngeplang Mulu tiap hari ya Masya Allah Tapi nggak apa-apa Ini adalah perjuangan Ini namanya Perjuangan Dinamika Nggak apa-apa Memang kami tidak punya TV Kami tidak punya radio Kami tidak punya media Tapi Yakinlah Kalau ada orang yang membenci FVI Karena salah informasi Kami yakin Begitu suatu ketika Dia mendapat informasi yang benar Kebenciannya akan hilang Kalau dia benci Karena salah paham Kami yakin Suatu saat Begitu salah pahamnya hilang Kebenciannya akan ikut hilang Sudara Kalau dia benci Sudara Karena memang Dia tidak kenal Dia belum tahu Wajar Karena yang namanya manusia Manusia itu adalah musuh Dari apa yang dia tidak tahu Tapi suatu ketika dia tahu Insya Allah Dia tidak jadi musuh lagi Tapi kalau yang benci FVI Karena iri Tengki Bukut Sulit dikari obatnya Sudara Al-Imam As-Syafi'i Radiyallahu ta'ala Anhu Mengatakan dalam syairnya Sudara Setiap permusuhan Setiap permusuhan Bisa diharapkan Obat penyembuhnya Kecuali permusuhan Dari orang yang memusuhimu Karena iri dan dengki Orang kalau sudah bukut Iri dengki Walaupun kita baik Tetap jelek Walaupun kita sudah benar Tetap salah Apalagi salah Sudah susah Kalau sudah begitu Kita serahkan saja Fatawakal Allah Nah ini Ini yang saya ingin Klarifikasi Nah yang terakhir Yang saya ingin Klarifikasi juga Sudara Adalah hal-hal Yang sebetulnya Pemerintah Mesti adil Saya kasih contoh Waktu terjadi Peristiwa kendal Jawabat tengah Waktu terjadi Peristiwa kendal FVI disana Tidak sweeping Tapi FVI Disweeping FVI disana Tidak merusak FVI Yang mobilnya dirusak Dan dibakar Jadi FVI disana Tidak main hakim Sendiri Justru Kapolres kendal Mengatakan FVI datang ke polisi Minta polisi Yang turun Hanya FVI terjebak Dikepung Pala preman Panik Terjadilah Apa yang terjadi Nah saya tidak Persoalkan itu Sudara Yang saya persoalkan Tiba-tiba Presiden bicara Di televisi Presiden mengecam FVI Anarkis FVI Mempermalukan Islam FVI Mencederai Islam Dan seterusnya Saya tidak marah Presiden memarahi FVI Silahkan Presiden mau jawab FVI Silahkan Presiden mau tegur Keras FVI Silahkan Tapi Presiden mesti adil Menegurnya Kalau FVI Yang minta ditutup Tempat pelacuran Ditegur Lalu tempat pelacuran Dikendal Yang operasi Bulan Ramadan Kok Presiden Tidak tegur Mesti tegur dong Dua-duanya Hei tempat pelacuran Kenapa kau masih buka Sampai bulan Ramadan Buka Hei Kapolda Jawa Tengah Hei Kapolda Jawa Tengah Hei Kapolda setempat Ada apa tempat pelacuran Buka di siang hari Bulan Ramadan Mesti presiden marah dong Setelah itu Presiden tegur Hei FVI Kalau ada tempat pelacuran Yang buka Kau jangan main hakim sendiri Kau jangan main pukul Awas Kalau FVI begitu Kami tindak Kalau begitu Kada bicara presiden Saya terima Ini enggak Pelacurannya presiden Diam Ya Giliran FVI Ditegur FVI Mesti begini FVI Mesti begitu Nah pelacurannya Kenapa PNT Diam Baik FVI salah Karena ingin menutup Tempat pelacuran Sudara Tanpa izin Pemerintah Baik Katakan FVI salah Lalu yang membuka Tempat pelacuran Apa mereka Tidak salah Catat baik-baik Sudara Di Indonesia Ada undang-undang Human trafficking Perdagangan manusia Dan itu juga Undang-undang Internasional Yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa Di dalam undang-undang Human trafficking Undang-undang Perdagangan manusia Salah satu Yang dilarang adalah Pelacuran Jadi kalau ada negara Yang membiarkan pelacuran Berarti negara tersebut Dianggap Melakukan Perdagangan manusia Melanggar Hak asasi manusia Internasional Kalau FVI Salah dibawa Karena dianggap Menhakim sendiri Presiden Lebih besar Kesalahannya Karena membiarkan Pelacuran Yang sudah dilarang Oleh undang-undang Nasional Maupun Internasional Kan ini negara Hukum Sudara Kita mesti bicara Berdasarkan Hukum Nah makanya Begitu beliau bicara Saya lawan Saya jawab Saya minta Pertanggung jawaban Baik Kalau mau bubarkan FVI silahkan Tapi kami minta Bubarkan Semua pelacuran Di Indonesia Jangan FVI Bubar Pelacuran NTP Yaa Kira-kira Jelas Tidak Jadi adil Adil Sudara Kalau adil Enggak Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Saya enggak pusing FVI mau dibubarin Saya enggak pusing Ini malam Front pembelan Islam Yang disingkat FVI dibubarkan Enggak apa-apa Besok pagi Saya bentuk lagi Front persatuan Islam Singkatannya sama FVI Dibubarin lagi Saya bikin lagi Front persaudaraan Islam Singkatannya sama FVI yang mimpin Dia-dia juga Dibubarin lagi Enggak apa-apa Saya ganti lagi Jadi front penjaga Islam Singkatannya sama Yang mimpin sama Kerjaannya sama Enggak saya enggak pusing Karena FVI Hanya organisasi Alat juang Bukan tujuan Tujuan kita adalah Ridho Allah Subhanahu Wata'ala Ada FVI Enggak ada FVI Amar ma'ruf Nahimunkar Wajib untuk kita perjuangkan Nah baiklah Terima kasih Atas semua perhatian Dan saya mau sampaikan Informasi penting Di ujung acara ini Setahun yang lalu Saya diundang Oleh yang mulia Sahabat kami tercinta Orang tua kita semua Kiai Haji Hasan Mutawakil Beliau adalah Saat ini Menjabat ketua PWNU Jawa Timur Jadi beliau Mengundang saya Kita dialog cukup panjang Hampir Lebih dari satu tahun Waktu itu Saya didampingi oleh Habib Abdurrahman Asyikah Intinya Beliau menyampaikan Bahwa program NU Jawa Timur ini Dan ini patut kita dukung Semua Bahwa NU Dengan pemerintah Sudah sepakat Bahwa tempat Pelacuran boli Harus Ditutup Takbir Nah karena itu Beliau Mengundang saya Waktu itu Kita diskusi Dan saya juga Diundang pada acara HOT NU Di Jawa Timur Ketika itu Jadi kita berikan Pemikiran-pemikiran kita Pengalaman-pengalaman kita Tapi intinya Saya setuju Dengan apa yang disampaikan Oleh PWNU Jawa Timur Bahwa penutupan boli Itu tidak boleh Sekaligus Serta-merta Tapi harus dilakukan Sekarang bertahap Untuk menghindarkan Adanya konflik Horizontal Nah ini Saya senang betul Dan saya ketemu Dengan pimpinan Ikamra Ada disini orangnya Waktu itu Haji Ali Badri Jadi waktu beliau Jemput saya di airport Saya ngomong sama Haji Ali Badri Haji Ali Badri Ini Jawa Timur Terkenal Banyak Kiainya Banyak pesantrennya Banyak NU-nya Banyak Majlis Taklimnya Tapi luar biasa Tempat pelacurannya Paling gede Se-Asia Pilihara Haji Ali Badri Dengar begitu Tidak bisa tidur Sudah Tapi Alhamdulillah Akhirnya beliau Dengan ikamranya Bergerak bareng Dengan PWNU Jawa Timur Mendorong Wali Kota Mendorong Gubernur Dan seterusnya Insya Allah Setahu saya saat ini Sudah lebih dari 40% Sudah lebih dari 40% Yaitu pelacur-pelacur Yang ada di Doli Itu sudah Disosialisasikan Sudah dikeluarkan Dari Doli Sudah dikembalikan Ke kampungnya masing-masing Dengan diberikan Pendidikan Keterampilan Dan diberikan moda Supaya mereka Tidak melacur lagi Nah sisa 60% Nah mudah-mudahan Kedepan Doli betul-betul Tutup dari Jawa Timur Amin Ya Rabbal Alamin Saya katakan kepada Kaya Haji Hasan Mutawakil Kalau NU di Indonesia Sudah bangkit Untuk melawan Kemunkaran Saya yakin Saya yakin Insya Allah Nggak lama lagi Kemunkaran punah Dari Republik ini Sudah Biarkan NU yang menjadi Lokomotif Kami siap Untuk menjadi gerbongnya Untuk mendukung NU Karena NU adalah Orang tua Kami NU adalah Rumah besar Ahlusenna Walijama'ah Maka itu Saya mau tanya Semua yang ada disini Siap berjuang? Siap Dukung NU Jawa Timur? Siap Untuk menutup doli? Siap Menegakkan yang hak? Siap Melawan Kemunkaran? Takbir Alhamdulillah Nah itu yang saya mau sampaikan Sudara Nah ada lagi berita lain Kei Hagi Hasan Mutawakil Juga meminta Habib Tolong berikan sokongan Sepenuhnya Oleh sudara-sudara kami Di FVI Karena Kami juga Kiai-kiai Di Jawa Timur Yang istiqomah Ingin berjuang Membersihkan NU Dari pengaruh Pengaruh liberal Sudara Karena banyak Penyusup-penyusup Yang ngaku-ngaku NU Padahal liberal Betul? Nah sekarang saya mau tanya NU itu liberal Atau Ahlusenna? NU itu liberal Atau Ahlusenna? Siap bersihkan NU Dari liberal Siap bersihkan NU Dari liberal Siap lawan liberal Takbir Allahu Akbar Saluh ala nabi Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Semua Salatullah Salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Rasulullah Rasulullah Al-Fatihah 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 ilahi salim al-umma min al-afati wa nigma wa min hami wa min umma di ahli al-majir ya Allah salatullah salamullah alaqaha rasulullah salatullah salamullah alaqaha rasulullah ilahi kfir wa akkirimna bin al-majir ya Allah ilahi kfir wa akkirimna bin al-majir ya Allah wa dafimasa atinana bi ahli al-madri ya Allah salatullah salamullah alaqaha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabi al-barri bila haddin wa la hasrin wa salli ala nabi al-barri bila haddin wa la hasrin wa alisadatin hurrin bi ahli al-barri ya Allah salatullah salamullah alaqaha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya salatullah ilahena ilahena salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan semoga kita sampai akhir hayat tidak bergeser dari akidah ahlu sunnah wale jamaah jaga persatuan, jaga akhlak dan jaga keamanan, ketenangan semoga Allah memberkahi kita semua insya Allah karena itu saya mau tanya sebelum saya akhiri semua sebagai ahlu sunnah wale jamaah siap cinta kepada Allah siap cinta kepada rasulullah siap cinta kepada keluarga rasulullah siap cinta kepada para sahabat rasulullah siap cinta kepada ulama dan umaroh yang ikut rasulullah siap cinta kepada kedua orang tua kerabat dan sekenap umat islam takbir 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 untuk kedepan siap kita bersatu siap berjuang siap mati di jalan Allah takbir alhamdulillah nah itu yang saya mau sampaikan dan tolong doakan saya hari ini disini ada sahabat saya habib abdulrahman bahlega segaf dari pasuruan beliau salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kemudian disamping kemudian disamping beliau ada yang menantu habib abdulrahman yang masih kuliah di azhar mesir tapi saat ini sedang berlibur dan mengikuti safari dakwah ini mudah-mudahan Allah memberkahi safari dakwah ini saya akan berada di jawa timur insyaallah sampai hari ahad depan masih banyak acara di pasuruan di malang di probolinggo di sampang di bangkalan mudah-mudahan semuanya manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita nah yang terakhir tolong diperhatikan saya serius betul saya serius betul mengajak anda semua untuk berdakwah kepada mereka yang berbeda dengan kita saya serius supaya mereka kembali ke jalan yang benar setuju kami tidak main-main kami FVI dengan Ahmadiyya itu dari tahun 2003 kami berhadap-hadapan terus kami perang terus kami pengen bubarkan tapi sampai hari ini kami tetap tidak menutup pintu dialog dengan Ahmadiyya tahun 2009 kami bangun masjid di kampung Ahmadiyya di Tenjo Waringin yaitu Kabupaten Tasik Jawa Barat itu sampai tahun 2013 ini sudah hampir 800 orang Ahmadiyya kembali masuk Islam Alhamdulillah jadi gak betul itu fitnah itu oh FVI mau bunuh Ahmadiyya FVI mau bantai Ahmadiyya fitnah kami tidak akan ganggu mereka secara fisik kalau mereka tidak mengganggu kami secara fisik jadi sampai saat ini disini ada Kiai Haji Abdul Qahar kalau nanti pengurus ada yang mau bertanya kepada Kiai Haji Abdul Qahar ada berapa ribu Ahmadiyya di Jawa Barat yang sudah kembali ke dalam ajaran Islam jadi kami gak berhenti dakwah jadi sekalipun kami lawan Ahmadiyya kami kafirkan Ahmadiyya kami sesatkan Ahmadiyya tetap kami dakwah kami ajak mereka secara baik-baik lembut ramah santun arif bijak dan akhirnya mereka banyak yang kembali mudah-mudahan semua Ahmadiyya kembali kepada jalan benar nah itu saja yang bisa saya sampaikan jadi sekali lagi saya serius ingin mengajak semua ayo kita berdakwah ajak semua umat Islam untuk ikut jalan ahlus sunnah wal jamaah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua itu saja yang bisa saya sampaikan jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum acara ditutup oleh pengurus masjid dan sebelum doa ditutup oleh salah seorang orang tua kita saya tidak akan baca doa biarkan orang tua kita yang baca doa itu saja terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan hadaniya Allah wa iya kum ila siratikil mustaqim wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh